Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Semoga juga untuk kalian orang yang hidup Itu kan artinya doa orang-orang yang mati Untuk orang hidup Nah buat apa kalau doanya orang mati untuk orang hidup Tidak diterima oleh Allah Kok diajarkan Rasulullah kan enggak? Mungkin Rasulullah mengajarkan begitu Itu salah satu hikmahnya adalah Rasulullah memberitahu kita Bahwa orang-orang yang mati Yang mu'min dan muslim Itu masih bisa mendoakan orang-orang yang masih hidup Tapi tidak bisa mendoakan untuk diri mereka sendiri Kemudian Rasulullah juga bersabda Wai Abu Zharin Apakah engkau tidak puas Kalau Ucapan salamu itu Dijawab oleh para malaikat Dengan jawaban sejumlah orang yang meninggal Yang ada di kuburan itu Wai Abu Zharin Apakah kamu tidak puas? Malaikat itu menjawab Ucapan salamu itu Gantian mendoakan kamu Mendoakannya berapa kali? Sejumlah orang yang ada di kuburan itu Nah ini bisa ditafsiri Wallah Alam Warasulullah Alam Itu Seandainya yang diucapi Orang-orang mati itu Tidak punya kedudukan sama sekali Di si Allah Sehingga Tidak bisa Tidak diberi Apa aku jenengi Kemenangan untuk menjawab salam Atau jawaban salam mereka Ya tidak diterima Allah Di dunia Ya muramu Tuhan Nah itu Masih dijawab oleh malaikat Malaikat masih menjawab Jangan khawatir Kalau yang diucapi salam Ternyata Yang mati di situ Orang Semasa hidupnya Gumbes semua Jangan khawatir Tetap dijawab malaikat Sejumlah orang yang meninggal Itu Apalagi Kalau yang dikuburkan di situ itu Waliullah Ya jelas Waktu hidup Doanya mustajab Waktu mati pun Mendoakan orang Ya tetap mustajab Dan maka nanti Rasulullah itu menjelaskan Bahwa salah satu tempat Yang mustajab Untuk berdoa Adalah Makamnya Para nabi dan rasul Serta kekasih-kekasih Allah yang Lainnya Tapi ingat Ziarah kubur itu Oleh Rasulullah Diberi Petunjuk Nanti ada Berziarah itu Bisa mengingatkan Kalian pada Kematian Jadi intinya Ziarah itu Supaya kita ingat Kematian Bukan hajat-hajat Yang lain Misalnya Kang Margi Ziarah Dan Neseh Ma'ala Naribi Niatnya Biar dirinya Lebih teringat Bahwa dirinya Akan mati Tadi kan Rasulullah mengajarkannya Assalamualaikum Ya Al-Kubur Salam untuk kalian Wahai Orang-orang yang sudah Dikubur Yang Islam Dan yang Iman Di situ kan Di situ kan Mengandung pelajaran Allah dan Rasulnya Alam Kalau gak Gak Islam Gak Iman Itu mati Gak ada gunanya Misalnya Kita itu mau mati Seperti yang Di Ziarah itu Seperti yang kita Ziarah itu Wa inna Insya Allah Bikum Lahikun Masih ditegaskan lagi Dengan kalimat berikutnya Yang diajarkan Rasulullah Dan Sungguh kami Insya Allah Akan menyusul Nyusul mati Dengan ucapan itu Misalnya Ziarah Apa Ziarah Orang di bucu-bucu Ben Gendang di bucu Aku ziarah Nengone Seh malah Ngaripi Iyup Enggak Pas itu Neng Kono Rakelingan Mati Ini Kalingan Sebut Jukur Gusela Kira-kira Di Baring Kaya Apa Ya Sing Ijo Prawan Pasing Rondo Rondo Pisan Rondo Pintu Pintu Rondo Rondo Pintu Pintu Wan Bagaimana kita bisa Memperoleh Hal Yang Pokok dari Ziarah Pokoknya Ziarah Pokoknya Ziarah Kubur Itu Supaya Kita Ingat Kematian Dengan Kita Mengingat Kematian Itu Kita Akan Lebih Mudah Untuk Semakin Takut Kepada Allah Semakin Takwa Kepada Allah Intinya Di Situ Pada Ziarah Sehingga penting Hajat Rakyat Mati Ya Mungkin Hajat Kekhasil Mungkin Tapi Rugi Karena Pahala Yang Besar Itu Ketika Kita Mengayati Bahwa Kita Akan Mati Disitulah Puncak Dari Pahala Ziarah Itu Sebenarnya Mau Hajat Hajat Lian Gampang Temu Aku Salaman Raku Amplopi Insya Allah Hasil Hajat Rumah Mantap Tuku Lukisan Rugi Kalau Kita Ziarah Itu Tidak Mengingat Bahwa Kita Akan Mati Intinya Disitulah Setelah Itu Perkara Disana Itu Bahasa Tengah Mati Mati Ya Allah Ini Kan Kulah Dari Dibujuh Ini Kita Kulah 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 Tidak 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 Timbali Ya Seh Malah Ribi Antum Lana Salafun Wana Allah Kementara Ini Kulah Kulah Jomblo Please Dek Anetah Ini Rappopo Loh Pak Pendak Ma'am Jumah Rutin Bang Bintar Pak Pak Sakur Antak Ziarah Apa Gihmen Sejahteralah Wadah Ini Nung Kijapan Ya Mungkin Sejahteranya Itu Dapat Tetapi Rugi Ibarat Kita Itu Ziarah Itu Oleh Allah Rasulullah Sudah Ngajari Kita Kalau Kita Ziarah Itu Ada Ada Hadiyah Ada Hadiyah Utama Dan Hadiyah Tambahan Misalnya Hadiyah Utamanya Satu Triliun Hadiyah Tambahannya Apa Permen Karet Misalnya Kalau Kita Permen Karet Malah Satu Triliun Ini Ratok Nget Ke Wara Ratok Jipo Lawang Kemplu Cain Wernoh Wernoh Sing Triliun Jipo PPPT Lali Kalau Bang Gula Karet Mau Dicat Triliun Tenggok Bang Gula Karet Lalu Ngebay Bantul Mana Hajat Hajat Semua Hasil Gita Loh Ini Caranya Ini Mesti Dhal Lali Lali Ziarah Terus Ngapa Om Wodici Morat Terus Pribun Waa Nabi Jadi Diingat Pertama Itu Maka Ini Kalimat Ini Kalau Bisa Diafalkan Kalau Tidak Bisa Inti Itu Harus Kita Tangkap Assalamualaikum Waae Waae Seh Malana Maghribi Rasah Minal Muslim Minal Muminin Wicet Iman Islam Malah Ngece Tapuk Rok Khod Dame Waa Ngece Rok Guruku Dak Dak Sisan Marah Rauh Lawange Khod Lawange Khod Ngece Penjenengan Sampun Krumini Khod Khod S2 Maka G Bakal Khodes Penjenengan Gampir Suwantan Kersani Fon Allah Insya Allah Badai Nyusul Penjenengan Menyusul Penjenengan Kalian Waw Berarti Aku Yarmati Tenan Mungkin Ngetan Aku Marah Mati Pak Yor An Umormu Sedawa Tetap Ura Baik Lali Kalingan Permen Tep Diar Ura Urusan Tambah Cendak Dawa Umur Kalingan Mati Tidak Umur Lali Pati Orang Orang Nambai Dawane Umur Itulah Tidak Mati 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 Kubur Mati Hati Goreng Ada Lele Nah Itulah Intinya Disitu Yang Suka Ziarah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nah Nekwes Inti Nek Kecegal Diingat-ingat Jadi makanya Ziarah kita itu Meningkatkan Secara Signifikan Terhadap Kehidupan kita Atau tidak Itu dari situ Kuncinya Kalau setiap Ziarah itu Kita ingat Kematian Weroh Weroh Kijing Cungkup Kelingan Wah Berarti Mati Ya Dikijingi Mungkin Mungkin Nggak Dikungkupi Kita Ya Rauh Nah Sara Prajedak Misalnya Kelingan Itu Nanti Secara Signifikan Itu Kita Akan Berubah Itu Berubah Ini Gampang Diyomong Oke Anggeri Seneng Ziarah Apa Yang Kienur Muhammad Ini Badalan Yang Kono Makom Senggo Narik Rezeki Yang Anggeri Neng Kono Curigai Mesti Terwelun Agak Rapayu Waduh Ziarah Kek Maka Keringan Duit Nah Orang Itu Misalnya Kita Lihat Aja Kita Belum Pernah Mati Dan Belum Sekarat Coba Lihat Orang Sekarat Apa Keringan Duit Orang Keringan Apa Sekarat Keringan Duit Murite Ferkon Murite Haman Murite Sopo Nabi Musalian Koron Keringan Malaikat Duit Gimana Disi Nyimpen Sopo Waduh Nabi Nabi Itulah Intinya Disitu Aduh Aduh Yang lain Bisa Banyak Bisa Tentang Diri Sendiri Anak Istri Cucu Galak Macem Tapi Yang Pertama Tama Itu Poin Hadiah Terbesarnya Itu adalah Mengingat Kematian Jadi Kalau Ibarat Hadiah Utamanya Kalau Kita Mengingat Kematian Dengan Ziarah Kita Berarti Mengambil Hadiah Utama Yang Dijediakan Allah Yurhacat Kita Yang Lain Tambahan Hadiah Yang Tidak Penting Tidak Tidak Kau Ziarah Glek Nomor Barang Waduh Biasanya Ziarah Glek Nomor Mati Mati Masa Hidup Belandar Bandar Jodi Bapak Bismillahirrahmanirrahim Jadi Ya Seperti Itu Coba Nanti Yang Lagi Hobi Ziarah Itu Dipraktekan Ziarah Yang pertama Ngiling Ngiling Pati Ya Kalingan Aku Mati Ini Hajat Kui Dominan Selumayan Lahan Ini Kui Neng Ngarep Kijing Belas Kalingan Armodar Waduh Malah Bahaya Kalingan Bojok Kalingan Kalingan Waduh Nanti Tidak 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 Cepat Perubahan Dalam Diri Kita Karena Hidup Kan harus Berubah Ya Kita Diskusi Ropak Wan Hidup Itu Berubah Harus Berubah Menghadapi Tantangan Keadaan Itu Berubah Itu Bukan Menyangkut Isinya Kontennya Bukan Menyangkut Ideologinya Tapi Metodologinya Komunikasinya Dan seterusnya Itu Melahkan Filosofi Itu Mengatakan Tidak Ada Yang Abadi Kecuali Perubahan Filosofi Yang Tidak Perlu Dipertimbangkan Filosofi Bisa Dileming Ini Ini Mikir Rambut Bodol Kabe Ini Di Di Hargailah Hasil Pikiran Artinya Itu Cuma Pengen Menegaskan Bahwa Hidup Berubah Terus Maka Rasulah Pernah Bersabda Setiap 100 tahun Akan Muncul Ulama Yang Akan Merevitalisasi Wah Serem Menyegarkan Lagi Mengenai Ajaran Agama Islam Islam Ini Tetap Tapi Cara-cara Menyampaikannya Dan lain-lain Berubah Itu Kalau Sudah Pada Tingkat Bener-ner Tingkat Tingkat Wali Kutub Kutub Berubah Berubah Santri Santri Bener Berubah Paling tidak Itu Dalam hati Siap Untuk Berubah Jangan Hati Kita Tidak Siap Berubah Misalnya Begini Wah Aku Ngaji Kayak Berubah Berubah Padahal Aku Pengen Berubah Itu Artinya Dia Siap Berubah Artinya Tanpa Sadar Dia Sebenarnya Berubah Diubah Kali Allah Ini Misalnya Pak Men Aku Ini 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 Rupaku Nyalilit Nye Bayi Apa Wajan Cemberut Misalnya Terserah Orang Terserah Wah Kamu Menghalangi Allah Untuk Mengubah Dirimu Kita Berubah Menuju Lebih Mendekati Kemiripan Dengan Rasulullah Menuju Lebih Mirip Rasulullah Meskipun Tetap Jauh Sekali Dari Rasulullah Tetapi Siapkan Diri Kita Untuk Diubah Oleh Allah Mendekati Rasulullah Pribati Rasulullah Itu Dan Jangan Tanya Jangan Kok Kita Berubah Ya Keperan Pelan Tuan Ngaji Kamu Itu Diubah Pelan Pelan Dikit Dikit Sehingga Tidak Terasa Tapi Jangan Pernah Tidak Siap Dengan Perubahan Berapa Hari Lalu Saya Ngomong Sama Istri Kalau Kita Kita Sampai Ngaji Kalau Kita Minta Doa Panjang Umur Itu Artinya Kita Siap Berubah Karena Keadaan Berubah Terus Nah Orang Islam Umat Rasulullah Itu Menyiapkan Diri Untuk Diubah Oleh Allah Menjadi Lebih Dekat Lebih Mirip Kepada Rasulullah Ini Sak Pol Pol Mati Tapi Jangan Pernah Kita Menghalangi Menolak Kalau Menghalangi Tidak Bisa Menolak Agenda Perubahan Yang Ditetapkan Allah Untuk Diri Kita Jadi Siapkan Diri Kita Untuk Diubah Oleh Allah Artinya Dikit Demi Sedikit Dalam Hati Kita Selalu Mohon Kepada Allah Kayaknya Buku Sengkem SMS Cinta Aku Ingin Tanganku Mirip Dengan Tangan Dan Seterusnya Itu Wajah Mirip Dengan Dan Seterusnya Itu Berubah Terus Rasulullah Robot Rambut Rambut Jagerak Rambut Direbonding Maksud Kek Pribadian Itu Pribadian Harus Kek 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 Bukankah Rasulullah Sudah Menjelaskan Pada Kita Bahwa Orang Yang Ngaji Itu Akan Diubah Oleh Allah Artinya Siapkan Diri Kita Untuk Diubah Oleh Allah Jangan Menolak Itu Jangan Ujuk-ujuk Menolak 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 Pemberian Ya Allah Ya 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 Oleh Karena Itu Kita Tiap Hari Itu Ada Baiknya Bertanya Hari Ini Yang Saya Lakukan Kira-kira Sudah Lebih Mirip Kepada Rasulullah Belum Itu Loh Kan Berkali-kali Saya Sampaikan Nenggon Kitab Apa Kayak Imam Al-Ghazali Kayak Terangkai Tentang Wudhu Macem-macem Apa Tipe Hidayah Permulaan Hidayah Awalnya Hidayah Disitu Kan Oleh Imam Al-Ghazali Wudhu Kita Baca Ini Kalau Kita Wudhu Ya Allah Jadikan Wajah Saya Mirip Dengan Wajah Rasulullah Seperti Wajah Rasulullah Di dunia Dan Di Baik Fisik Lahirnya Maupun Batin Tangan Saya Jadikan Seperti Tangannya Rasulullah Baik Bentuknya Maupun Yang Dilakukannya Baik Di Dunia Maupun Di Akhirat Jadi Mohon Terus Perubahan Kepada Allah Supaya Allah Itu Mengubah Kita Kamu Berkaca Bercermin Misalnya Ya Allah Jadi Karena Saya Lebih Mirip Makin Tambah Umur Makin Tambah Mirip Sama Rasulullah Meningkat Mirip Rasulullah Mohon Kepada Allah Mohon Belum Tentu Segera Diberikan Apalagi Malah Menghalang-halangi Menghalang-halangi Maksudnya Pokmen Aku Tidak Mau Berubah Saya Melihat Banyak Orang Aji Berjuta-juta Tahun Banyak Kitab Yang Dia Baca Tapi Tidak Ada Perubahan Sama Sekali Tidak Ada Perubahan Karena Memang Dia Tidak Mau Berubah Ini Tidak Diting Bahwa Allah Berfirman Dalam Hati Kudsi Aku Hanya Menyertai Keyakinan Hambaku Kepadaku Yang Diinginkan Hambaku Atas Diriku Kita Apa Tak Turuti Ketika Baca Koran Misalnya Ya Allah Miripkanlah Bacaan Koranku Sebagaimana Bacaannya Rasulullah Melalui Guru-guru Kita Itu Yang Disebut Tawasul Begitu Dekatkanlah Diri Kalian Melalui Wasilah Wasilah Ini Kuran Jadi Jangan Tertutup Sebenarnya Allah Itu Kan Mengendaki Kita Itu Bahagia Sejahtera Dasar Tebat Kadang-kadang Kita Sendiri Yang Menghalang Halangi Yang Menolak Jangan Ngaji Seperti Radong Bagaimana Kelakuan Misalnya Masalah Dan Yang Satu Lagi Mengandalkan Mujahat Mujahat Harus Dilakukan Bersungguh Itu Harus Dilakukan Bersungguh Berupaya Untuk Berubah Harus Dilakukan Tetapi Pada Hakikatnya Itu Kan Pada Ikhtiarnya Pilihan Tindakannya Tapi Pada Hakikatnya Pasrahkan Diri Kita Kepada Allah Dan Seumur Hidup Tugas Kita Cuma Satu Bagaimana Cara Kita Itu Tiap Tambah Jam Tambah Umur Itu Tambah Mendekati Lebih Mirip Kepada Rasulullah Cuma Itu Yang dimaksud Rasulullah Makin Tambah Umur Itu Harus Makin Tambah Baik Tambah Takwa Itu Intinen Yang Kau Nukuhi Karena Mana Mungkin Orang Bertambah Baik Kalau Tidak Tambah Mirip Dengan Rasulullah Pusat Kebaikan Ada Pada Rasulullah Kalau Kita Tersenyum Dicermin Ya Allah Jadikanlah Senyumanku Seperti Senyuman Rasulullah Seperti Seperti Margi Seperti Sahrukan Seperti Beda Sahrukan 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 Bintang Bintang Film India Contoh Islam Margi Mirip Bagus Margi Sahrukan 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 Intinya Itu Disitu Bahkan Ketika Kita Mungkin Di Kamera Di Foto Ya Allah Jadikanlah Hasil Fotonya Itu Mengingatkan Orang Pada Rasulullah Foto Atas Foto Kan Ganteng Ganteng Tidak Niat Gampang 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 Foto Ya Cucu Ganteng 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 gak ide gue ulama-ulama itu makin sepuh makin ganteng karena ya makin terobses kepada Rasulullah soalnya kita kayak kunci sesuai itu foto-foto gue terus di bijak ke harus sabar woskoy Rasulullah bar hahaha koyok itu rakudu nendangpon itu tapi ya anggil kek perho kue keringan Rasulullah anggil kek ini paling tidak ketika kamu berdoa itu itu yang Hai yang melihat fotomu itu sebel karaku itu sekalingan Rasulullah naik Rasulullah hanya beli minim monologek minim gedingo anono umpan palsu pengalih perhatian dan itu ya tetap awet banget mengingatkan orang pada Rasulullah meskipun caranya ingat kita foto mu sebele polanai kok bisa buangan naik Rasulullah masuknya jadi kelingan mungkin lo kek kewiming gojek lo rupanya kamar kek koyong ini elek eno padahalnya woyah jenis yang paling bagus ya Rasulullah terus kelingan Rasulullah jadi elek rupamu kuih mengingatkan pada Rasulullah kan intinya woyah wajah ini gede banget kayak woyah foto kerasa-rasa ganteng kan nanda santai aja bro nanda neklo Hai nah Indonesia seperti itu dan perempuan yang disebut Rasulullah disitu itu disitu itu bukan Rasulullah pasti di sisi Rasulullah sebagai bahasa riah manusia laki-laki bukan cahaya Nabi itu loh semua kan asalnya dari cahaya Nabi jadi perempuan pun ya ya Allah miripkanlah saya dengan Rasulullah Hai kalau mau lebih tertip lagi ya Allah miripkanlah saya seperti istri-istri Rasulullah Hai seperti wanita-wanita yang dikagumi Rasulullah Hai kagumi Rasulullah ini maksudnya ya seperti Khadijah istri pertamanya Aisyah bukan karena cantiknya orang Barat dan salah pengertian ya karena dia anaknya sahabat beliau lho Sayyidina Abu Bakar Asyidikan dan seterusnya dan seterusnya itu Hai Zulaikho Hai semua semua makhluk Allah kagum pada Rasulullah tapi Rasulullah kan rendah hati Anda pasor ngajari kita macam-macam itu hingga Wah aku kagum pada Dawud aku kagum pada Ibrahim itu makanya kita misalnya Hai misalnya sabar jani belas raka kagum karo Margi ini yo Ben kan cakan canya Margi menghargai Margi aku kagum ternyata karo Kang Margi Hai apa nih bar api orang lega ini macucu Wah ya penghinaan hai 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 jadi ini penting sekali ini Hai supaya jangan pernah kita itu merasa final selesai Hai nah kemarin saya diskusi karo Hai beberapa orang termasuk anak istri masuk Pak Wan dan saya apa jenis Imam Shafi ngomong di kol jadid antwe kol kodim karo kol jadid kol kodim itu fatwa-fatwa beliau yang terdahulu Hai neng pada waktu beliau neng Mesir apa ya kemudian ketika di Basrah beliau juga membuat fatwa-fatwa baru Hai yang kadang-kadang berbeda Hai kalau orang tidak paham lho kok ini orang konsisten sangat konsisten konsisten pada tujuan Hai caranya bisa berbeda-beda yang penting tujuannya tetap tidak pernah berubah hai 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 itu dari segi fatwa fikir apalagi kita-kita ini yang masih harus terus-menerus mengubah diri kita hai 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 tekan keno rabar kue moco buku SMS sungkam SMS eh Hai pikiranmu tekan kini kisintak omong kayak gini kipara orang-orang ya serapa-apa Hai lagi loh Hai nanti atau kena buku sungkamah SMS ini kegelem renung kantenan ini syaratnya untuknya normal kena lho keleng ala ngawih Gives Wes isa tinggal modal datik utbul akwan wibu kuhi mempersoalannya iya mungkin merenungnya ya tidak cukup seandainya cukup Punya lain anda ngira cukup kretlaline dati ya semeng dati gombes akwan mau nilai Hai ki-ki Hai soalnya kanapa yang taksekerja lagi ya mark sing paling sewen yang kini Mondo ikan marki lantip enggak lorok ya sepasang jomblo enggak laku-laku ya aliannya memang tahun-tahun mesdol memeti ya dah hai 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 berarti juga terwastan juga kira-kira sana sok Juni ya rung suwek bagi sang hidupnya yang termas betul ikut tahun min termas tak lebih lalu neng lia-liannya ngelirapnya macam-macam ini mengundi pondok pondok liane rasa khawatir gisa ya tua ini lagi saya menghayati yang saya jelaskan ini lagi saya ganteng enggak lalu rasa kasusur api lalu Hai mampu berubah untuk ulo berpon ora pesonanya itu yang berubah Hai enggak kan banyak atau tidak usah sebut namanya ulama Allahi nek kita objektif melihat wajahnya itu kan ya enggak karu-karuan tetapi kenapa semua orang itu terpesona Hai nila Hai karena pesona cahaya cahaya Nabi itu cahaya Nabi bagaimana caranya kita menghasil terus-menerus menyambungkan diri kita kepada Rasulullah lewat guru-guru kita sampai akhirnya sampai Rasulullah atau dibalik lewat Rasulullah Munggah Medan dari Rasulullah urut tekan guru kita dari guru kita urut tekan Rasulullah bulat-balik nih Hai nanti kecenderungan hati kita lagi mau naik-naik kan dari guru kita terus-terus guru-guru guru-guru sampai Rasulullah ternyata metode naik metode turunnya itu dari Rasulullah sahabat tetap ingat sampai guru kita Hai negara Hai yang ditangkap dari guru kita itu esensinya Hai ojo lagi aneh kan pernah saya terangkan itu kalau santri guru negi nek ngadek rasa jejak tiga wkwk penghinaan ini Hai banyak gurunya bincang terakhir aku udah bincang apa tujuh kue sensinya kue lalo Hai cahaya nabinya yang diambil itu met misalnya gurunya kutok terus murid jadi kutok kabeh ayo piyene Hai gurunya perot padanya Hai mungkin harus terkwawasang ini murid-kabeh saking anunis saking lekepintiru gurunya ngomong-ngomong dikauan 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 Hai Hai paham ya maksud ya Hai nah itu terziaraku berbarangnya nukui esensinya yang kita jari ke Sopo Hai maka kan dulu saya ajarkan kalau kamu jari itu salah satu doanya Ya Allah sebagaimana engkau kau telah anugerahkan Hai kepada sehmalanaribi nepas soan sehmalanaribi atau kepada King Abdul Muhyid nepas kita soan bahukai kepada Abu Yatim Yati nepas kita soan Abu Yatim kepada Sunan Gunung Jati kalau kita pas ziarah kesana pada Sunan ngampel sebagaimana telah engkau anugerahkan kepada orang yang ku ziarah ini anugerah-anugerah duniawiah dan ukrawiyah baik itu ilmu baik itu apapun yang semuanya engkau berikan kau anugerahkan Hai limpahkan juga kepada ku wariskan kepada aku enggak kita Hai gene ziarah Nenek saya malah nama ribio bengat-bengkut ya surah sambung saya malah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge kok mahmat cucu memakan bakmi berani bakmini bosok tenggeloro pilih ramah cucu ya salahmu menjarah niatmu mehargilek bakmi ini gila Hai abad jarang ini bagai mangli kok saya matamu ngomong tadi bumbah kemang laki caya sorot matanya tuh tajam eh aku ne nembah kemang saya bedop malas REDO malah mermelek maksudku mermelek orang kok tae tae's heavy pate sipit kaya Erwin kora-kora konjur Erwin nebar ziaran yang batu musuh dipendelik-pendelik ya Orang sorot mata itu kan bukan mata dan itu dah harus ingat itu sorot mata lho hai lho Hai sorot mata itu bukan mata sorotnya mata meskipun mengapoi sipit tetap percaya hai lho Hai ya Erwin Hai Rana Tuhan tak rasa lagi Erwin di Hai orang-orang Hai Wow itu gampang neeru-neer ngelimpik Erwin ini jatuh nguyu lah merem jadi fisik kita itu seperti ini tetapi inner beauty nya cahaya atau auranya auranya adalah aura cahaya Nabi lah itu keren kalau perempuan jadi mempesona kalau laki-laki jadi ya mempesona itulah nombok Hai misalnya pipimu ya halus roto sejajar balance imbang bibir mu merah Hai matamu belalak-belalak irungmu sedikit mancung sedikit mendelep misalnya bos pokoknya dari fisiknya itu ganteng tampan atau cantik kalau enggak ada cahaya Nabi nya itu ya menakutkan Hai dadai rasa ngejauh nanya talifi meruah artis-artis menakutkan menakutkan itu padahal orang yang goblok kematian wuah tunggu Hai ganteng wuah itu cantik padahal menakutkan tetapi kalau kita melihat wajah-wajah waliullah baik yang goblok maupun yang pintar itu semakan antar pesona Hai telah Hai nah ngomong kuih caranya hai 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 bismillahirrahmanirrahim baikiko orang gampang gampang banget ngomong gitu tetapi lenandangi gicen orang gampang Hai isi anak ziarah kira-kira ungu walau maafiqillahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih.